Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk TESMA Pagi hari ini kita kuliah perbankan, hukum perbankan tatap muka yang ke-7 Yaitu mengenai major konsolidasi dan akusisi bank Jadi untuk major konsolidasi dan akusisi bank Karena bank juga merupakan bentuk perusahaan Maka bisa dilakukan adanya major konsolidasi dan akusisi bank Dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang major konsolidasi dan akusisi bank Ini karena pada tahun 1998 banyak adanya krisis ekonomi Banyak bank yang di major Major itu adalah penggabungan ya Dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank Dan memubarkan bank-bank lain tanpa melikudasi dahulu Kemudian konsolidasi pengabungan dari dua bank atau lebih dengan cara memberikan bank baru Dan memubarkan bank-bank tersebut tanpa likudasi terlebih dahulu Dan akusisi adalah pengambil alian ke pemberikan suatu bank Yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank tersebut Jadi ini ada tiga cara untuk mengawasi dengan likudasinya suatu bank Ini contohnya ya Yang major baru-baru ini ayo Yang major adalah apa Bank syariah BNI BRI Mandiri Syariah Berubah menjadi BSI Sedangkan ini contoh perusahaan Kalau perusahaan itu PT Budiman, PT Cahaya, PT Dunia Maka menjadi PT APD Kemudian Contoh kasus konsolidasi bank Di sini Indonesia Indonesia Eksimbang Papindo Bank Bumidaya Bergabung atau meze Alkonsolidasi menjadi bank mandiri Sekarang kan sudah tidak ada itu orangnya ya Bank-banknya tidak ada Konsolidasi misalnya tadi PT Budiman, PT Cahaya, dan PT Dunia Menjadi PT Abadi Contoh akusisi bank Di sini akusisi dari bank BRI TBK terhadap bank PT Bank Agro Niaga TBK Mengakusisi BRI mengakusisi terhadap PT Bank Agro Niaga TBK Ini akusisi adalah sama dengan pengambilan saham Jadi saham-saham dari PT Itu Peda Abadi, Budiman, PT Cahaya Di perusahaan ini Saham-sahamnya Di akusi oleh perusahaan lain Atau dengan PT Saham-saham PT Budiman Ya Oke Perbedaan major akusisi ya Perbedaannya Itu ada tiga Dalam hal Major Diri lihat badan hukumnya Kemudian aktifa dan pasifa Dan pemegang saham Kalau major itu adalah perseruan yang Menggabungkan di lenyap Dan berakhir statusnya sebagai badan hukum Itu tanpa melalui proses likudasi Kalau akusisi dalam status badan hukum Perseruan diambil alih sahamnya Badan hukumnya tidak menjadi bubar Atau berakhir Hanya terdiri peralian perseruan tersebut Jadi tetap hanya saham-sahamnya saja Kalau aktifanya dan pasifanya Untuk major Itu beralih sepenuhnya Kepada perseruan yang memiliki Penggabungan Kalau akusisi Akibat pasifa dan aktifa Yang diambil alih Tetap ada pada perseruan yang diambil alih sahamnya Sedangkan pemegang saham Di sini kalau major Penggabungan saham perseruan Yang bergabung diri menjadi pemegang saham Beraya menerima penggabungan Demi hukum Sedangkan akusisi Penggabungan saham beralih Dari pemegang saham Semula kepada Yang mengambil alih Ini syarat-syarat major Konsolidasi dan akusisi Yaitu pertama Inisiasi bank yang bersangkutan Yang kedua Permintaan bank Indonesia Yang ketiga Inisiatif badan khusus Yang bersifat sementara Dalam rangka penyihatan perbankan Dengan ada major dan konsolidasi Mengakibatkan pemegang saham bank Yang melakukan major atau konsolidasi Menjadi pemegang saham Bank hasil major Atau bank hasil konsolidasi Aktiva dan pasiva bank Yang melakukan major dan konsolidasi Beralih kepada Hukum kepada bank hasil major Atau bank hasil konsolidasi Kemudian major dan konsolidasi Dan akusisi bank dilakukan dengan memperhatikan Kepentingan Pertama kepentingan bank Kreditor Pemegang saham minoritas Dan karyawan Yang kedua Kemudian rakyat banyak Dan persaingan yang Sehat dalam melakukan usaha bank Ini hak pemegang saham minoritas Yang sangat Perhatikan ya Kecil Biasanya dalam rapat umum saham Kita anggap berhadir Major konsolidasi Dan tidak mengurangi hak Pemegang saham minoritas Untuk menjual sahamnya Dengan harga yang wajar Pemegang saham minoritas Hanya dapat menggunakan haknya Agar saham yang dimiliki Dibeli oleh bank Dengan harga yang wajar Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 Tentang perserahan terbatas Yang ketiga Pelaksaan hak Tidak menghentikan proses Pelaksaan major Konsolidasi Dan akusisi Dalam hal Untuk dapat memperaih Ijin major dan konsolidasi Wajib dipenuhi Persaingan pintur Sebagai berikut Telah memperaih Persujuan Dari Rapat umum pengang saham Di bank Kemudian pada Kejadian major dan akusisi Jumlah aktifa bank Adalah tidak lebih 20% Pemodal bank Masih major Atau harus memiliki Ketentuan rasio Kejukan modal Yang diterima oleh Bank Indonesia Dan yang keempat Calon anggota direksi Dan Dewan komisaris Yang ditunjuk Tidak tercantum Dalam daftar Orang yang melakukan Perbuatan Setelah Di bidang Perbankan Kemudian Tata Cara major Direksi Dilakukan oleh Direksi bank Kemudian Dalam hal Akan melakukan major Bergabung Grup Antar grup Rencana major Kemudian Yang ketiga Rancangan major Kurang-kurang memuat Hal tercantum Memusulan Rencana major Dan yang empat Rancangan major Harus memuat Penegasan dari bank Yang akan Menerima penggabungan Mengenai penerimaan Peralian Segala hak Dan kewajiban Dari bank Yang akan Menggabungkan diri Ini ada Sebelas Sebelum Pengalian RUPS Major Konsep akta major Harus ada memperoleh Berapet umum Pemegang saham Itu sudah Ini ya Permohonan izin major Tadi Persujuan juga Penolakan Ijin major Dalam permohonan Ditolak Maka penolakan terkut Harus diberitakan Kepada pemohon Secara terkulis Beserta alasannya Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar Bank hasil major Membukan Persujuan menteri Hukum dan HAM Maka Bersama dengan Mengajukan Permohonan izin major Kepada bank Indonesia Direksi bank Hasil major Mengajukan Permohonan Persujuan perubahan Anggaran dasar Kepada menteri Kehakiman Ini untuk major Major itu Agak lama Karena harus Dari bank-bank Di major Itu harus Dikelola dengan baik Agar tidak Hak dan wajah mereka Bisa Terpadai semua Kemudian Tasiak konsolidasi Ketentuan sebagai major Berlaku juga Bagi konsolidasi Ada akte Konsolidasi Dalam waktu yang bersamaan Mengajukan izin Konsolidasi Seperti halnya Mengajukan major Akusisi bank Di sini juga Pengambilan Alih seluruh Atau sebagian saham Mengapetkan Beralihnya pengendalian bank Kepada pihak Yang mengakusisi Itu bisa Hampir sama Rumah ini Karena Adanya peleburannya Kemudian Keberatan atas major Konsolidasi Dan akusisi bank Pertama Mengajukan Keberatan Kemudian Tidak mengajukan Keberatan Atau setuju Dan penyesaannya Dalam hal Mengajukan keberatan Feditor Dan para pemegang saham Meritor dapat Mengajukan keberatan Kepada bank Paling lambat 7 hari Sebelum Pemanggilan Rapat umum Pengang saham Ingat 7 hari Akan Mengenai Rencana major Konsolidasi Akusisi Yang telah Dituang dalam Rancangan tersebut Tidak melanjuti Keberatan Atau setuju Apabila Dalam waktu 7 hari Sebelum Pemanggilan Rapat umum Saham Tadi Akan Mengenai Rencana major Konsolidasi Dan akusisi Telah Dituangkan Dalam Rancangan Kreditor Dan para pengusaha Minoritas Tidak mengajukan Keberatan Maka Kreditor Dan pemegang saham Minoritas Dianggap Menyetujui Major Konsolidasi Dan akusisi Penyesua 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 Ada dua Keberatan Kreditor Dan pemegang saham Minoritas Disampaikan Dalam rapat Umum Pengang saham Guna Mendapatkan Penyesuaian Karena dia Kecil Paling sedikit Kemudian Yang kedua Selama penyesuaian Belum tercapai Maka major Konsolidasi Dan akusisi Tidak Dapat Dilaksanakan Sekiranya Cukup sekian Mungkin ada pertanyaan Kalau tidak ada Atau bisa ditulis Di grup Untuk pertanyaan-pertanyaan Nanti saya akan jawab Karena waktunya Sudah habis Saya tutup Mertofiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang